Jadi gue habis nonton shortnya Om Deddy Kubusir mengenai pengusaha yang mulai dari nol, yang ini nih, tau gak? Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang nonton juga, jadi intinya sih si Om Deddy Kubusir sebel dengan pengusaha yang bilangnya mulai dari nol, padahal ada privilege-privilege dari keluarganya. Nah tapi disini gue gak akan bahas mengenai pengusaha-pengusaha tersebut, cuman disini gue kepikiran pengen bikin konten. Dan kalau misalkan kontraktor interior itu tuh mulai dari nol tuh mulai dari mana? Bisa disebut kontraktor tersebut mulai dari nol tuh dia startnya dari mana dan sampai di mana? Oke jadi sekarang kita akan bahas dulu untuk kontraktor interior yang tidak mulai dari nol. Jadi sudah pasti kalau misalkan dia tidak mulai dari nol, dia memiliki dua privilege yaitu adalah modal dan juga klien. Modalnya itu dari orang tua dan kliennya pun dari teman-teman orang tuanya. Itu sudah pasti, dua sudah pasti. Dan disini gue akan nge-breakdown ketika teman-teman mau buka bisnis kontraktor interior, mulainya dari mana, modalnya gak ada, relasinya gak ada. Nah gue akan ceritakan itu disini, kendalanya apa aja. Nah langsung aja kita ke pertama, ketika teman-teman pengen buka bisnis kontraktor interior dan belum mempunyai modal, teman-teman harus mau gak mau bekerja sama orang. Nah ketika teman-teman sudah bekerja sama orang, sudah mendapatkan ilmunya, dan sudah mengumpulkan gaji misalkan 100 juta modalnya, nah baru teman-teman bisa disitu 100 juta nya teman-teman jadikan untuk modal teman-teman ketika ada klien yang datang ke teman-teman. Nah yang kedua disini bisa juga cara kedua nih, kalau misalkan teman-teman memang gak punya modal tapi udah punya skillnya, udah paham seluk-beluk dari proyek nol sampai selesai bagaimana, dan teman-teman gak punya modal disini tipsnya adalah teman-teman bilang ke klien teman-teman. Bilang aja, eh sorry nih pak, bu saya tuh masih awal banget untuk membuka bisnis nih, tapi saya sudah mempunyai skillnya. Dan disini jujur saya belum memiliki modal, jadi saya harus meminta pembayaran secara progres, misalkan progresnya itu adalah 50% di awal, kemudian 20%, 20%, dan 10%, contohnya seperti itu. Itu bisa cara kedua kalau misalkan teman-teman memang benar-benar mulai dari nol. Tapi sebelum lanjut disitu, kendalanya adalah si kliennya, jadi misalkan teman-teman modal yang nol, gak punya klien, sama aja bohong. Nah ini adalah kendala yang pasti dihadapi kontraktor interior yang benar-benar mulai dari nol. Adalah klien, kliennya itu dapat dari mana? Kalau misalkan orang tua kita dan relasi orang tua kita tuh gak ada yang pengen nge-build, pengen nge-build interior sama kita gitu kan. Nah disini tipsnya adalah, sekali lagi, kerja dulu sama orang, supaya apa? Supaya teman-teman punya portfolio. Jadi seenggaknya teman-teman punya bukti nyata bahwa teman-teman sudah menangani kasus-kasus atau menangani proyek-proyek di ABC, apartemen ABC. Atau misalkan di mal ada retail ABC atau food and beverage ABC. Nah jadi teman-teman sudah punya portfolio tersebut, teman-teman kumpulkan. Nah baru disitu ketika teman-teman, misalkan ada dari teman-teman gitu lah, pokoknya yang pengen nge-build, teman-teman bisa kasih portfolio-nya. Jadi kendalanya, kendala untuk percayanya itu tuh ada gitu. Trust issue dari klien yang teman-teman belum kenal itu ada. Dengan cara ya tadi teman-teman kasih nih portfolio, nih gue udah pernah di kantor ini gue udah pernah ngerjain ini, ini, ini. Baru teman-teman balik ke yang awal tadi yang gue bilang, maaf bu pak saya belum punya modal untuk ini, tapi saya udah pernah menangani dan saya yakin bisa, bisa nge-build interior apartemen dengan sangat baik. Contohnya seperti itu. Nah tips nomor tiganya adalah cara mendapatkan kliennya adalah seperti gue, gue ini bikin Youtube salah satunya adalah supaya dapet klien, cuman memang sampai sekarang belum ada, belum dapet klien. Tapi ada sih, satu dua itu butuh drafter, butuh drafter, tapi gue kasih ke teman gue yang lain karena gue juga kebetulan lagi sibuk ngantor juga, gue juga masih di tahap ngantor. Yaudah jadi gue lempar ke mereka, mereka yang nge-drafterin. Nah kalau misalnya teman-teman sudah dapat klien, sudah dapat orang yang punya lahan, kemudian punya modal, terus juga pengen ngebangun interior rumahnya, interior apartemennya, dan sudah memilih teman-teman, kendala berikutnya adalah harganya. Karena belum tentu, klien yang memilih teman-teman itu oke langsung dengan harga yang teman-teman ajukan. Apalagi dengan portfolio teman-teman yang masih kerjanya di kantor gitu kan, yang belum langsung bayar tukang sendiri, segala macam sendiri-sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah kalau misalkan masalahnya itu ada di harga, jadi kendalanya itu di harga, ini mau nggak mau teman-teman harus istilahnya ya harganya harus bersaing banget ya. Jadi teman-teman tanya ke klien teman-teman, misalkan harga teman-teman patok awal terlalu tinggi, teman-teman tanya ke klien mau dinego keberapa, dan kalau misalkan harga tersebut masih masuk, teman-teman harus langsung kerjain. Nah di sini yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai, jangan sampai teman-teman ada miskalkulasi di perhitungan BQ-nya. Jangan sampai di tengah jalan, tiba-tiba teman-teman ngabarin ke klien, eh sorry ini ada pekerjaan yang belum gue masukin, dan akan menambah misalkan 20 juta. Nah itu pasti, kalau misalkan udah begitu, udah pasti klien akan sangat bete, akan sangat kesel, dan bisa besar kemungkinan teman-teman nggak akan dia pakai lagi. Karena ya itu, di tengah jalan misalkan harga 100 juta, tiba-tiba jadi 120-130 juta, fatal banget. Itu sudah sangat fatal kalau misalkan tiba-tiba teman-tiba udah ganti harga di tengah-tengah jalan, senak jirat, segala macam. Kalau misalkan teman-teman nggak ganti harga, mau nggak mau teman-teman rugi, boncos, dan ya bisnis teman-teman nggak ada modal lagi. Seperti itu, itu adalah kendalanya. Jadi gue ulangi, jadi pertama di sini adalah nyari klien, kendalanya itu nyari klien, dapet dari mana. Misalkan kayak gue, gue bikin YouTube, semoga aja dapet klien, tapi ya memang beberapa, kayak dua kali butuh drafter ada deh gue, gue kasih ke teman gue. Kemudian setelah teman-teman dapet klien, kendala berikutnya adalah harga. Nah harga ini sangat sensitif, jadi jangan sampai teman-teman salah bikin BQ. Jadi tipsnya di sini mengenai harga, teman-teman harus sangat-sangat detail, menulis di BQ apa aja pekerjaan yang akan dilakukan. Dan kendala berikutnya, setelah teman-teman sudah dapet kepercayaan klien, harga sudah deal, dan kendala berikutnya adalah kerapihannya. Jangan sampai teman-teman salah pilih tukang. Nah gimana cara dapet tukang yang bagus? Ini juga sulit teman-teman. Teman-teman harus tanya misalnya ke teman-teman yang kerja di kontraktor juga yang punya tukang bagus, atau misalkan teman-teman juga punya kenalan tukang sendiri yang bagus, itu teman-teman harus pakai, harus itu teman-teman keep lah. Karena tukang ini yang akan menjadi ujung tombak dari kontraktor interior. Sekali aja kerjaannya enggak rapih, sebenarnya rapihnya di sini, misalkan 0 sampai 100, 70, 80 itu udah cukup teman-teman. Tapi kalau misalkan sampai di bawah 70, udah sampai misalkan yang parahnya keramik deh, misalkan keramik, teman-teman pasangnya itu levelingnya udah enggak bagus, tukangnya pasang leveling keramiknya enggak bagus, kemudian besar teman-teman enggak akan dipakai lagi. Itu adalah salah satu contoh kalau misalkan di tingkat kerapihannya, kendala kerapihan teman-teman enggak memenuhi. Nah di sini tipsnya apa supaya kerapihannya tetap terjaga, ya teman-teman tadi pastikan tukangnya bagus, dan teman-teman harus cek ke site, teman-teman harus supervisi, pastikan semua kerjanya rapi, kemudian kalau misalkan klien yang mau datang, teman-teman harus sapu-sapuin dulu suruhnya tukangnya. Ini ada klien mau datang, tolong disapuin, segala macam. Itu adalah tips untuk kendala yang ketiga mengenai kerapihan. Dan di sini kendala berikutnya adalah tergantung hoki juga. Ini adalah kliennya. Apakah kliennya teman-teman itu yang teman-teman build, punya banyak proyek yang punya banyak lahan, atau punya banyak apartemen, atau punya banyak koneksi untuk nge-build juga. Karena kalau enggak sama aja bohong. Misalkan klien teman-teman cuma punya satu apartemen yang memang dia pengen tinggali, tapi relasinya dia juga enggak gitu banyak, udah sama aja bohong. Itu proyek akan berhenti di satu itu. Tapi setidaknya di sini teman-teman sudah mempunyai portfolio satu yang harganya teman-teman udah ngerti, rapihannya teman-teman udah ngerti, bisa jadi moda lah untuk ke depannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan di sini teman-teman mendengar cerita dari teman-teman, terus misalkan mereka cerita, aduh gila dulu gue mulai dari nol nih, dari gue ngebangun A, B, C, D, terus dia gitu teman-teman tanya, emang mulai dari mana, terus dia gitu modalnya dapet dari mana, atau misalkan kliennya dapet dari mana. Nah, kalau misalkan mereka sudah memenuhi dua privilege di awal tadi, yang sebagai kontraktor yang enggak mulai dari nol, gaplok aja. Enggak lah, jangan gaplok lah. Asyian, cutek aja cutek. Oke, kayaknya itu aja video singkat untuk kali ini, kalau misalkan teman-teman ada yang pengen nanya, kayaknya next gue pengen bahas itu deh, lingkup kerja desainer deh, soalnya ada juga yang nanya, tuh kemarin gue lupa siapa dia, ada yang nanya, termin-termin pembayarannya sampai mana, kemudian gambar apa yang harus dihasilkan. Sebenarnya gue udah ada, teman-teman bisa cek di playlist ArchiTalk, tapi di situ gue belum sampaikan dengan face-to-face gini, jadi kayaknya gue pengen bikin yang versi podcast-nya ya. Oke, kalau gitu gue Iban, seperti biasa sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.